Ayanana Surabaya Yang solih dan solihah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Amma ba'dah Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Semoga senantiasa sehat Dan di dalam lindungan Allah SWT Dan ingat tetap semangat Dalam mengikuti pembelajaran Dalam sebuah program spesial Belajar dari rumah bersama Guruku Baikkan anakku sekalian Kali ini bersama saya Ustadz Mansur GPAI SDN Kendang Sari 3 Kita akan belajar bersama Materi Kelas 6 Yaitu di bab 9 Tentang Ayo berinfak dan bersedekah Nah Untuk itu sebelum kita Mempelajari materi Dengan jelas dan gamblang Mari sebelumnya kita berdoa Terlebih dahulu Agar kita diberikan oleh Allah Ilmu yang manfaat Dan barokah Serta dapat kita aplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Sudah siap anakku? Tundukkan kepala Tangan diangkat Berdoa Mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Waruzukni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Tambahkanlah ilmu kepada aku Dan berilah kami pemahaman Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Selanjutnya anakku Sekalian Kita sekali lagi Akan belajar tentang Infak dan sedekah Maka berbicara tentang Infak dan sedekah Itu pasti berkaitan Dengan Kita memberikan sesuatu Kepada orang lain Maka Kita lihat Gambar yang ada di layar kaca kalian Itu adalah gambar Teman kalian yang Mungkin sedang sakit Maka Apa yang kalian lakukan Jika ada teman yang sakit Pasti kalian akan memberi bantuan Nah bantuannya anak-anak Itu Terkadang ada yang berupa Materi Tampak Yaitu uang Dan makanan Atau Bahkan mungkin obat Tetapi ada pula yang mungkin Karena tidak punya uang Tidak punya makanan Atau tidak bisa membantu obat Maka mereka membantu dengan Non materi Non benda Apa itu? Mendoakan Bisa mengantarkan ke rumah sakit Dan seterusnya Contoh berikutnya Anak-anakku Mungkin Di sebelah rumah kalian Atau di tetangga kalian Ada masjid yang akan dibangun Atau sedang dibangun Maka apa yang kalian lakukan? Pastilah ingin membantu Nah Membantu Memberikan bantuan Kepada masjid yang dibangun Tentunya ada yang berupa uang Ketika punya uang Ketika punya uang Juga bisa dirupakan Bahan bangunan Atau berupa makanan Konsumsi untuk kerja bakti Dan lain sebagainya Tetapi Coba kalian perhatikan Ada pula loh Yang memberikan sumbangan Atau bantuan Berupa Tidak berupa materi Yaitu Tenaga Karena bisanya Atau punyanya tenaga Kemudian pikiran Memberikan saran-saran Kepada kepengurusan Atau panitia Kemudian Mendoakan Dan lain sebagainya Nah Anak-anak sekalian Bentuk bantuan kita Sumbangan kita Apa yang kita berikan itu Ada yang materi Atau non materi Itu termasuk apakah? Atau apakah termasuk infak? Ataukah termasuk sedekah? Nah Coba mari kita pelajari Kita awali dari yang pertama Yaitu Tentang infak Nanti kita akan belajar tentang Pengertiannya Dalil Kemudian ketentuan Dan terakhir Contohnya Baik Kita awali dari arti kata infak Kata infak Diambil dari akar kata Nafako Yang berarti keluar Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar Kata infak Berarti Perihal menafkahkan Atau membelanjakan Itu menurut bahasa Anak-anakku Nah Coba kita Telaah Sebuah Firman Allah Dalam surat At-Tolak Ayat 7 A'udhu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Li yunfiqadhu sa'atin min sa'atih Yang artinya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah Menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan Rizkinya Hendaklah memberi nafkah Dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelah akan memberikan kelapangan Sesudah kesempitan Anak-anak Dari ayat ini jelas dapat kita pahami Bahwa infak itu adalah mengeluarkan sebagian rizki Yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita Rizki berupa harta Dan diingat Allah tidak memberikan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Artinya kita berikan itu sesuai dengan kemampuan Dan terakhir Allah mengingatkan Bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik Kepada orang-orang yang ikhlas untuk berinfak Nah Jadi anak-anak Pengertian infak sekarang Kalau tadi arti kata kemudian dari ayat itu kita ambil sebuah kesimpulan tentang pengertian infak Bahwa infak diartikan mengeluarkan Atau menyerahkan suatu harta benda Sesuai dengan kemampuannya Diingat-ingat anak-anak Sesuai dengan kemampuannya Jadi tidak ada ukuran kewajiban tertentu Seperti zakat Kalau zakat ada ukurannya Kalau ini sesuai dengan kemampuannya Seperti di gambar sebelah dari pengertian infak itu anak-anak Memberikan bantuan kepada panitia pembangunan masjid Sesuai dengan kemampuannya Nah Jadi kesimpulan tentang infak anak-anak Bahwa berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja Dan dapat berupa uang atau barang Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak Melainkan diingat sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda Tentunya diingat syaratnya anak-anak Harus sesuai dengan kemampuannya Dan melaksanakan dengan ikhlas Tidak karena apapun Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka janji Allah diingat-ingat ya anak-anak Bahwa Allah akan memberikan ganti dengan berlipat ganda Baik anak-anak Demikian di session pertama telah kita lalui Jangan kemana-mana Kita akan kembali Belajar tentang infak dan bersedekah Dalam sebuah program belajar spesial Belajar dari rumah bersama guruku Baik anak-anak muslim Surabaya yang soleh dan soleha Masih dalam sebuah program belajar spesial Belajar dari rumah bersama guruku Selanjutnya anak-anak muslim tadi kita sudah menyimpulkan tentang infak Maka kita sekarang coba kita telah contoh diantara contoh-contoh infak Yang pertama kalian bisa membantu makanan Coba dilihat di layar kaca kalian Membantu makanan kepada yang membutuhkan Di gambar itu ada acara 17 Agustusan anak-anak Dan ada dua orang anak yang membantu makanan Itu adalah infak kenapa berbentuk harta benda Kemudian di sampingnya ada contoh memberi alat tulis kepada teman kalian Misalkan di kelas ada teman yang tidak punya atau tidak membawa alat tulis Kemudian kita berikan milik kita yang satunya karena kita punya lebih dari satu Maka subhanallah itu adalah infak namanya anak-anakku Yang dilipat gendakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah selanjutnya yang kedua sekarang Tadi sudah kita pelajari tentang infak Sekarang adalah tentang sedekah Dalam bahasa Arab anak-anak sodakoh Tapi di Indonesia akan menjadi sedekah Kita akan belajar tentang pengertian Dalil dan juga contohnya serta ketentuannya Nah kita awali dari pengertian sedekah Baik coba disimak anak-anak Sedekah berasal dari akar kata sodakoh Yang berarti sesuatu yang benar atau jujur Nah definisi sedekah atau pengertiannya adalah Suatu pemberian yang dilakukan seseorang Kepada orang lain secara sepontan dan sukarela Ingat secara sukarela Tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu Jadi jumlahnya tidak ada batasan Seperti zakat Itu bedanya dengan zakat Jadi batas atau jumlahnya Batas jumlahnya tidak ada Sesuai dengan kemampuan Itulah sedekah Nah apa saja bentuk sedekah Mari kita telah akita awal dari sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Setiap ruas tulang manusia Harus disedekahi setiap hari Di saat terbitnya matahari Nah apa saja menurut Rasul Kita lihat lanjutan hadis Berbuat adil terhadap dua orang Atau mendamaikan dua orang yang bertikai Itu adalah sedekah Menolong seorang yang naik kendaraannya Membimbingnya Dan mengangkat barang bawaannya Adalah juga merupakan sedekah Ucapan yang baik adalah sedekah Berkata yang baik juga termasuk sedekah Begitu pula setiap langkah Berjalan untuk menunaikan sholat Adalah sedekah Bahkan menyingkirkan satu rintangan Dari jalan yang membuat orang lain celaka Itu pun juga termasuk sedekah Maka dari hadis ini anak-anak sekalian Ternyata sedekah Tidak hanya berupa harta benda Tetapi juga berupa jasa Berupa doa Berupa satu kegiatan Yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain Maka kita lihat di contoh hadis ini Maka coba kita lihat contoh bersedekah Nah dari gambar yang pertama kita lihat Itu ada beberapa anak yang sepakat Untuk membantu Ali temannya yang membutuhkan Nah kemudian yang kedua Ada dua orang siswa Yang membantu sang kakek Mendorong gerobaknya Sehingga sang kakek merasa ringan Di dalam menarik gerobak tersebut Nah ini adalah sedekah Dengan tenaga anak-anak Satunya sedekah dengan pikiran Dan mungkin juga dengan tenaga Jadi membantu pikiran Atau tenaga kepada orang lain Adalah termasuk sedekah Maka coba kita simpulkan Masih ada contoh lagi mohon maaf Yang selanjutnya adalah Ketika bertemu teman Kita tersenyum Subhanallah Kemudian teman kita merasa bahagia Senang Itu adalah sedekah kata Nabi Maka kata Nabi Tersenyum kalian kepada orang lain Adalah sodakotun Termasuk sodakot Selanjutnya Ibu atau bapak guru Yang sedang berbagi ilmu di kelas Atau bahkan usiat yang sekarang Berbagi ilmu kepada kalian Itu adalah bagian dari sedekah Yang akan diberikan pahala luar biasa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah maka Dapat kita simpulkan Tentang sedekah Yang pertama Bersedekah ternyata Tidak hanya berupa Harta benda Tetapi Bisa berupa jasa Dan tindakan Misalnya Tersenyum kepada sahabat Kepada guru kalian di sekolah Tersenyum kepada teman Ketika bertemu di jalan Atau kita membantu orang lain Dengan tenaga kita Atau kita kemudian memberikan Jalan keluar dengan pikiran kita Dan sebagainya Itu juga merupakan sedekah Yang kedua itu Atau jika di dekat rumahmu Ada masjid yang sedang dibangun Atau bahkan bukan hanya masjid Bisa sekolah Bisa jembatan Bisa membangun jalan Maka ternyata kamu tidak bisa Menyumbang uang dan barang Kamu hanya bisa Bersedekah dengan tenaga Maka itu harus dilakukan Dan itu bagian dari sedekah Tenaga membantu kerja bakti Atau kalau tenaga tidak mampu Karena masih kecil Kalian bisa membantu Dengan doa Semoga pembangunan masjid tersebut Jalan tersebut Rumah sakit tersebut Diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu Juga merupakan sedekah Luar biasa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah Akhirnya dapat kita simpulkan Apa sih Perbedaan infak dan sedekah Karena mungkin kalian pernah ditanya Apa sih itu infak Apa sedekah Kok agak mirip-mirip Nah setelah kita belajar hari ini Insya Allah kalian sudah mulai paham Perbedaan infak dan sedekah Kita awali dari infak Bahwa Kata infak Mengandung pengertian Pemberian yang bersifat materi Ingat anak-anak Bersifat materi Yaitu Harta atau benda Yang diberikan kepada orang lain Sesuai dengan kemampuan Itu Kalau infak Materi Sekali lagi Berupa materi Coba kita lihat sedekah Kalau sedekah adalah Memiliki Arti lebih luas dari infak Yaitu Pemberian barang Atau jasa Yang bersifat materi Dan non materi Jadi Bisa berupa barang Seperti infak Atau bisa berupa Jasa Bisa berupa materi Seperti infak Atau non materi Maka Itu termasuk sedekah Sehingga dapat kita simpulkan Anak-anak Infak Itu juga termasuk sedekah Tapi sedekah Yang berupa Jasa Tidak termasuk infak Nah Kita lihat Contoh dari non materi Yaitu memberikan jasa Mengajarkan ilmu pengetahuan Memberi nasihat Senyuman Dan mendoakan orang lain Nah Baik anak-anak Demikian Di season kedua Alhamdulillah Sudah dapat kita Simpulkan perbedaan infak dan sedekah Di season selanjutnya Kita akan belajar tentang Hikmah dari infak dan bersedekah Maka Jangan kemana-mana Tetap dalam sebuah program spesial Belajar dari rumah Bersama guruku Hai anak-anak muslim Surabaya Terima kasih Masih dalam program belajar spesial Belajar dari rumah Bersama guruku Baik selanjutnya kita akan Mempelajari kelanjutan materi Tentang infak dan sedekah Bapak tadi sudah kita simpulkan Anak-anak tentang perbedaan Infak dan sedekah Maka agar kita lebih semangat lagi Di dalam bersedekah Mari kita belajar tentang Hikmah berinfak dan bersedekah Nah anak-anak sekalian Yang dirahmati Allah SWT Yang soli dan soliha Hikmah bersedekah Hikmah berinfak dan bersedekah Yang pertama adalah Bahwa orang yang bersedekah Itu akan dimudahkan oleh Allah SWT Dalam usahanya mencari rezeki Kenapa dimudahkan? Karena Allah berjanji Bahwa Bahwa ketika kita bersyukur Dengan kita bersedekah Dengan kita berinfak Maka Allah akan memberikan Tambah Menambah nikmatnya Maka diantara menambah nikmatnya adalah Dalam usaha kita Mencari rezeki Setelah kita sedekahkan sebagainya Nah selanjutnya Seperti yang disampaikan Ustaz tadi Bahwa bersedekah adalah wujud syukur Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Salah satunya adalah Kita bersedekah Karena Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita Adalah titipan Kemudian titipan itu Allah perintahkan Untuk sebagainya kita sedekahkan Kepada orang lain yang membutuhkan Maka berarti Ketika itu kita lakukan Berarti kita melaksanakan syukur Terima kasih kita Kepada that Yang memberikan nikmat kepada kita Yang ketiga anak-anak Bahwa Allah akan menambah rezeki Orang yang berinfak dan bersedekah Seperti yang tadi Ustaz sampaikan Bahwa la insya kartum Ketika kalian bersyukur Kata Allah Maka la azidannakum Allah akan tambah Kenikmatan itu Tentunya bersyukur yang baik Artinya Kita bersedekah misalkan Berarti bersedekah dengan ikhlas Karena Allah tidak ada tendensi apapun Maka yakinlah Bahwa Allah akan menambah Rizki orang yang berinfak dan bersedekah Nah ingat anak-anak Insya Allah Banyak orang yang mengatakan Tidak ada orang yang miskin Gara-gara gemar bersedekah Nah selanjutnya Allah akan memperhatikan Dan menjaga orang yang berinfak Dan bersedekah Serta tidak menyianyikan Atau membiarkannya Karena orang yang berinfak dan bersedekah Mentaati Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Otomatis Allah akan menjaga Orang yang berinfak tersebut Nah Masih dalam Hikmah Beribadah dan bersedekah Anak-anak Selanjutnya adalah Hikmahnya Malaikat akan Mendoakan kebaikan Orang yang gemar bersedekah Seperti yang disampaikan Oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. Bahwa Ada dua malaikat Ketika pagi berdoa Yang pertama Allahumma a'ti Munfikon Khalafan Ya Allah Berikanlah Ganti kepada orang-orang Yang menginfakkan Hartanya Yang mensedekahkan Hartanya Subhanallah Tapi Sayangnya malaikat Yang satunya Mendoakan sebaliknya Bahwa Ya Allah Berikanlah kebangkrutan Kepada orang-orang Yang tidak mau berinfak Anak-anak Kalau kita didoakan Malaikat bagaimana Pasti dikabulkan kan Makanya Ayu bersemangat Bersedekah Berinfak Terhadap orang Yang membutuhkan Di sekitar kita Maka insya Allah Malaikat akan Mendoakan kita Dan Doa itu Pasti dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Hati orang Yang berinfak Dan bersedekah Menjadi tenang Dan tenteram Jauh dari Kegelisahan Stres Dan penyakit Kejiwaan Lainnya Mengapa Karena Dia sudah memberikan Sebagian hartanya Kepada orang lain Dan yakin Akan tambahan Rizki dari Allah Subhanahuwata'ala Maka hilanglah Penyakit kejiwaan Apa itu Anak-anak Bahil Takut miskin Kenapa Itu menjadi Penyakit kejiwaan Karena itu Akan menggerokoti Jiwa Dan membuat Penyakit Nah berarti Kalau kita gemar Bersedekah Sifat-sifat itu Akan hilang Karena kita yakin Akan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah yakin Maka hati kita Akan tenteram Apa yang terjadi Jiwa kita sehat Badan kita juga Sehat Nah selanjutnya Orang yang berinfak Dan bersedekah Mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Walau sudah meninggal Ingat Sabda Nabi Bahwa Ada tiga hal Yang pahalanya Terus mengalir Ke alam akhirat Ke alam kubur Walaupun kita sudah meninggal Salah satunya adalah Soda kotun Jariah Yaitu Sedekah Jariah Maka Tetaplah gemar bersedekah Insyaallah Di dalam kubur Kita akan tetap Mendapatkan kiriman Nikmat pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selanjutnya Orang yang berinfak Dan bersedekah Akan dihapus Sebagian Dosanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sesuai dengan sabda Nabi Maka mari kita gemar bersedekah Insyaallah Dosa-dosa kita Akan banyak diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Anak-anak Kita Simpulkan Pembelajaran kita Pada siang hari ini Yang pertama Kata infak Berarti Perihal Menafkahkan Atau membelanjakan Makna infak Adalah Mengeluarkan Sesuatu harta Sesuai dengan Kemampuannya Sedekah Berasal dari Akar kata Sodakoh Berarti Sesuatu yang Benar atau Jujur Makna sedekah Adalah Pemberian yang Dilakukan seorang Muslim Kepada orang lain Secara Sepontan Dan sukarela Hanya mengharap Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa dibatasi Oleh waktu Dan jumlah Tertentu Semuanya Sesuai dengan Kemampuannya Berimpa dan bersedekah Banyak membawa Hikmah dan manfaat Bagi yang mengerjakan Asalkan Saratnya Anak-anak Dengan hati yang Ikhlas Karena Allah Tidak boleh ada Tendensi Apapun Yang terakhir Hikmah bersedekah Antara lain Sebagai tanda syukur Menambah rezeki Didoakan oleh Malaika Terhindar dari Bencana Jadi kalau ingin Terhindar dari Bencana Kata Nabi Asodakoh Tutfi'ul Balak Sodakoh Bisa Menghentikan Bencana Maka Gemarlah Bersodakoh Insyaallah Bencana Akan dihindarkan Oleh Allah Dari kita Hati menjadi Tenteram selanjutnya Kemudian Dihapus Bagian dosanya Mendapat Pahala Walau sudah meninggal Dan lain-lain Nah selanjutnya Anak-anak Tugas di rumah Silahkan Difoto Dicatat Atau Tunggu instruksi Atau Petunjuk Dari guru PAI kalian Yang pertama Jelaskan arti Dan pengertian Infak Dan sedekah Kemudian Jelaskan Perbedaan Infak Dan sedekah Dan yang ketiga Tulislah Dua contoh Sedekah Dalam kehidupan Sehari-hari Bisa di sekolah Bisa juga Di rumah Dan yang terakhir Jelaskan hukum bersedekah Hukumnya wajib Atau sunah Kemudian Ketentuannya Bagaimana Antara Infak Ketentuan Infak Dan sedekah Silahkan dijelaskan Baikkan anak Demikianlah Pembelajaran kita Pada siang hari ini Semoga membawa Manfaat Bagi kita semua Dan Jangan lupa Terjaga kesehatan Marilah Kita tutup dengan Bacaan Doa Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha illa Anta Astaghfirullah Waktu Wilaik Jangan Terus ikuti Pembelajaran Spesial Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh